Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah amma ba'dah Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berdiri di tempat mulia ini Alhamdulillah Yang kedua, salawat serta salam, senantiasa kita curahkan kebahagiaan Nabi Agung Muhammad s.a.w Nabi Agung Muhammad s.a.w, Nabi Akhir Zaman, Nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah amin, Allahumma amin Hadirin yang kami hormati, segenap Dewan Juri yang insya Allah adil dalam menilai kami Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Saya Ahmad Faizun, perwakilan dari MTS Anawi Berjan Yang ingin menyampaikan sepatah dua patah pidato dengan tema hutan terkikis bumi kritis Hadirin rahimah kumuhwa Apa itu hutan terkikis? Hutan terkikis adalah berkurangnya luasan area hutan Yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem Atau biasa disebut dengan degradasi hutan Dan ditambahi dengan penggundulan Dan fungsi Dan alih fungsi hutan Hadirin rahimah kumuhwa Dan adapun dampak dari hutan terkikis adalah Yang pertama, hilangnya kesuburan tanah Yang kedua, berkurangnya sumber daya air Dan yang terakhir, punahnya keanargaman hayati Hadirin rahimah kumuhwa Jadi, faktor terjajahnya hutan terkikis ialah manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ala innahulmulmusidunawalakillayas'urun Artinya Ingatlah Sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan Tapi mereka tidak menyadarinya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 12 Jadi, sudah dijelaskan dalam Al-Quran Bahwa manusia adalah perusak Tapi tidak sadar atas perbuatannya Misal, hutan digusur untuk pembangunan mal Itulah manusia zaman sekarang Yang merusak tapi tak sadar Hadirin rahimah kumuhwa Ada pun tutorial Untuk mencegah Terjadinya hutan terkikis Pertama Tebang pilih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojimi Bismillahirrohmanirrohim Wa idha kilalahum latusidu fil'ardi kalu Innama nahnu muslihun Artinya Apabila dikatakan kepada mereka Janganlah berbuat kerusakan di bumi Mereka menjawab Sesungguhnya Kami hanyalah orang-orang Yang memperbaiki Quran Surat Al-Baqarah Ayat 11 Hadirin rahimah kumuhwa Sudah dijelaskan dalam Al-Quran Bahwa Allah melarang kita untuk merusak bumi Tapi untuk memperbaiki isi bumi Yang kedua Reboisasi Ketika kita menabang pohon Ada baiknya kita juga menanam pohon Yang ketiga Legal Bagi mereka yang memiliki bisnis dari hasil hutan Ada baiknya mereka menggunakan bisnis legal Yang terakhir Hindari Membakar lahan di hutan Hutan gundul Bisa terjadi Akibat pembakaran hutan Hadirin Rahimah kumuhwa Seperti yang telah kita ketahui Bahwa hutan adalah Paru-paru dunia Untuk itu Kita sebagai manusia yang berakal Sebaiknya Menjaga hutan dengan Sebaik-baiknya Agar hutan terlindungi Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Ung dur mangkola Walatang dur mangkola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!